Itu juga banyak sekali didapati prasastis-prasastis seperti Dewa Bulan di Mesir. Perhatikan, di situ ada Lambang Bulan Sabit ini. Dewa-dewa kota dan Dewa Bulan dari budaya Nahasia dan Timur Tengah Kuno lainnya banyak sekali. Perhatikan Lambang Bulan Sabit yang ada, Isis. Ini adalah Dewi, dia sedang menyusui. Dan juga ada Istar dengan sayapnya. Dan di sini ada Lambang Bintang juga. Bulan juga. Nah, ini adalah Big Boss-nya para Dewa di Arab dan sekitarnya yaitu Hubal. Salah satu berhala yang disembah dan yang dianggap sebagai terbesar, terkuat. Lihatlah, Saudara. Lambang Bulan Sabit dan Bintang. Atau Lambang-Lambang Agama Pagan kala itu. Berbicara tentang Logo atau Lambang Bulan Bintang Agama Pagan di Arab kala itu. Ini adalah penjelasan seorang Turgait di Israel. Apa itu Bulan Bintang dalam bahasa Ibrani? Ini adalah penjelasan seorang Turgait di Israel. Apa itu Bulan Bintang dalam bahasa Ibrani? Ini bukan terjemahan, Saudara. Orang asli Sonok. Hai Bintang Timur, Ultra Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasyi Alip, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam melindungan Allah SWT. Sahabat Rasyi Alip, menjadi pendeta yang berpolemik di dalam YouTuber, tentunya mereka harus menahan diri dari tertawaan-tertawaan kita, umat cerdas, umat muslim, umat Islam yang dirahmati oleh Allah SWT. Sekalipun mereka harus mendedikasikan dirinya untuk selalu menyerang Islam baik dari berbagai arah. Qurannya dihina, Rasulnya dihina, Tuhannya dihina. Sekarang berbicara mengenai lambang. Yang katanya lambang, bulan, dan bintang itu adalah lambangnya umat Islam. Apakah benar demikian? Pendeta Heri Gundul Ikim ini, Iman Kristen Indonesia Menghujat ini, dia mengatakan bahwa lambang bulan bintang itu adalah lambang atau logo yang memang sudah diyakini oleh umat-umat pagan terdahulu dan itu adalah lambang yang dipakai oleh umat Islam saat ini. Padahal, seperti yang Anda tahu, umat Islam tidak pernah memiliki satupun logo untuk mendefinisikan agama kita ini. Kemudian dia menyampaikan sebuah video di mana di dalam video itu ada seorang tour guide yang menjelaskan tentang apa itu bintang dan bulan sabit apa maknanya bagi orang-orang Kristen di cabang Palestina. Di Palestina itu juga ada Kristen dan sepertinya ini adalah orang Indonesia yang berkunjung ke Palestina lalu ada tour guide yang membimbing mereka kemudian mereka tidak lepas dari namanya Kristen di sini dan di sana itu sama saja. Intinya adalah mereka harus memocokkan Islam karena ternyata walaupun Kristen yang di Indonesia datang ke Palestina sama saja mereka juga selalu dibubuhi oleh doktrin-doktrin bahwa Islam adalah agama-agama pagan. Mari kita lihat bersama apa yang disampaikan oleh seorang pelomikus yaitu tour guide yang di Palestina ini. Saya sudah temukan videonya, video yang disampaikan oleh Harry Kim. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Saya yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ok, kita lihat ini adalah Lucifer. Lucifer bahasa Ibrani ini adalah halal dan shashar. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Lucifer bahasa Ibrani ini adalah halal dan shashar. Kalau saya translate halal dan shashar itu halal dan shashar itu halal dan shashar itu bintang. Jadi tan-dang ini bahwa halal dan shashar. Ini Lucifer bahasa Ibrani. Halal dan shashar ini bahasa Ibrani ini bahasa Ibrani. Halal dan shashar. Jadi ini halal dan shashar. Ini halal dan shashar. Bapak Ibu, sekali lagi halal dan shashar artinya apa? Sabit sama bintang. Jadi tandanya dalam firma Tuhan. Ini Bapak Ibu, ini tanda dan lucifer dalam firma Tuhan. Halal dan shashar. Kalau saya lihat, kasih lihat ini orang Yahudi. Oh, ini Lucifer. Tapi ini ditranslate lagi dalam Islam, ini tanda Islam Ditranslate lagi dalam Islam, ini tanda Islam Nah sahabat Iban Vila, jika Anda searching di Google Dengan kata kunci bintang timur putra fajar Maka akan banyak sekali kata itu didapatkan di dalam Alkitab Nah, butuhannya kepada umat Islam menurut si pria ini Di dalam video yang barusan ini Bahwa di dalam bahasa Ibrani bintang timur putra fajar itu adalah Hilal Ben Sahar Di dalam bahasa Ibraninya adalah Hilal Ben Sahar Nah, Hilal Ben Sahar ini adalah bintang dan bulan Bintang dan bulan itu dinarasikan sebagai Lucifer atau Lucifer Dengan kata lain adalah Iblis Jadi Lucifer ini adalah Iblis, itu menurut tuduhan mereka Nah, kemudian pria Palestina ini barusan mengatakan bahwa Bintang dan bulan sabit itu adalah lambangnya Islam Jadi dia mengatakan bahwa Narasinya adalah seolah-olah Lucifer atau Iblis ini Dipakai menjadi lambang Islam Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Islam tidak memiliki logo apapun Tidak memiliki simbol-simbol apapun Kemudian apa sih sebetulnya Lucifer atau Iblis itu? Mari kita simak penjelasan menurut pendeta yang berikut ini Benarkah Lucifer sama dengan Iblis dan benarkah Iblis adalah bintang dan bulan sabit Dan benarkah bintang dan bulan sabit itu adalah logo dari Islam Istilah yang sama yaitu bintang timur Seperti yang dituliskan dalam Yesaya 14 Dan juga 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 Apakah kedua bintang timur ini Merujuk hanya kepada satu pribadi Atau kepada dua pribadi yang berbeda Lihat konteksnya Yang dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 Itu yang dimaksudkan dengan bintang timur Terbit atas semua itu menggambarkan Yesus Kristus Dan kebenarannya yang boleh menerami kita Bila mana kita betul-betul mempelajari akan firmanya Bintang timur terbit Sekarang bagaimana dengan bintang timur yang satu lagi Yang disebutkan di dalam Yesaya fasal yang ke-14 Yaitu apa yang bisa membedakan Antara Lucifer sebagai bintang timur Dan Yesus yang juga disebut sebagai bintang timur Coba kita lihat gambaran tentang bintang timur Yang disebutkan dalam Yesaya fasal yang ke-12 Sampai ayat yang ke-14 Wah engkau sudah jatuh dari langit Hai bintang timur putra fajar Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa Ayat 13 Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu Aku hendak naik ke langit Aku hendak mendirikan tahtaku Mengatasi bintang-bintang Allah Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan Jauh di sebelah utara Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan Hendak menyamai yang maha tinggi Ini sifat yang ampuh Sifat yang sombong Apakah ini menggambarkan Yesus Kristus? Tidak Ini menggambarkan Lucifer tersebut Lucifer itulah bintang timur yang sombong Dia adalah seorang makhluk Atau suatu makhluk yang gilang-gemilang Tetapi ia dipenuhi dengan kesombongan Timur kesombongan Dan ia ingin menyamai Allah Bahkan ingin untuk melebihi Allah Ia ingin untuk menyamai yang maha tinggi Itu ada di ayat yang ke-14 Nah menurut pendeta Richard Sabuin ini Dia mengatakan bahwa bintang timur Putra Fajar itu Hanya disematkan kepada dua oknum Yang pertama adalah kepada Yesus sendiri Karena Yesus itu adalah sosok yang membawa terang dunia Katanya begitu Kemudian oknum yang kedua Itu disematkan kepada Iblis Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-14 Pada lingkar merah yang saya tampilkan di sebelah kiri atas itu Disebutkan di situ adalah Iblis Lucifer Kenapa? Karena dia memiliki sifat sombong Sombongnya kenapa? Karena Iblis atau Lucifer ini Ingin menyamakan dirinya Sama seperti Tuhan Atau menyetarakan dirinya setara dengan Tuhan Disini saya coba menjelaskan dalil dengan dalil ayat dengan ayat Lalu siapakah orang yang paling sombong Yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Apakah hanya Lucifer saja? Tidak Mari kita simak penjelasan menurut Esra Soru Manusia Lalu kalau kita mengacu pada Yohanes Pasal yang ke-5 Sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Bukan saja karena dia menyadakan hari sabat Tetapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri Kalau dia mengatakan Allah adalah bapak sendiri Berarti dia anak Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah Terjemahan yang benar itu bukan menyamakan diri Menyetarakan dirinya dengan Allah Jadi kalau Yesus disebut sebagai anak Allah Ya berarti dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah Sebagai bapaknya Ya berarti dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah Sebagai bapaknya Alhamdulillah terjawab sudah Siapakah sebenarnya bintang timur putra fajar itu tadi Kedua-duanya mengacu kepada iblis Iblis yang memiliki sifat sombong karena ingin menyetarakan dirinya Atau iblis yang bersifat sombong karena ingin menyamai Tuhannya Kemudian Esra Salul menjelaskan bahwa Siapa sosok orang yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan Dia adalah Yesus sendiri Semoga pendeta Harry Klin Kepalanya tidak meledak Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!